Selamat petang salam sejarah isu hangat petang ini bubar MPN jika rakyat minta saya akan berhenti kata Muhyiddin. Berita sepenuhnya, Pengurusi Majlis Pemulihan Negara MPN Muhyiddin Yassin menegaskan isu prestasi majlis itu terserah kepada rakyat untuk menilai sebaliknya bukan orang politik. Menurutnya ia karena kenyataan orang politik kadang-kadang mempunyai muslihat politik. Siserahkan kepada rakyat untuk menilai kadang-kadang apabila orang politik buat kenyataan itu ada muslihat politik. Saya tak nak kata apa-apa, itu terserah kepada rakyat katanya. Saya berada di sini dalam MPN untuk membantu negara bukan sahaja bantu kerajaan. Saya ambil pendirian apa keputusan yang kita nak usulkan kerajaan karena mengikut dasar kerajaan sedia ada. Kalau ada perkara baru yang nak disegerahkan contohnya waktu kita nak buat keputusan untuk buka sempadan negara. Jadi apa yang diputuskan oleh MPN sempadan dibuka awal. Januari tapi nampaknya kerajaan menangguhkan bulan April dibuka. Tetapi usul sudah datang daripada kita. Kenapa kita minta disegerahkan? Kerana selagi kita tutup sempadan bermakna ekonomi kita tidak akan berkembang cepat. Pelancong pun tidak masuk ke negara kita. Kita rugi wang yang cukup besar katanya pada sidang media. Lukas Perdana Muhyiddin berkata demikian sebagai mulas kenyataan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang mendesak MPN dibubarkan. Mulas lanjut Muhyiddin berkata untuk menyatakan MPN berkesan atau tidak badan itu tidak mempunyai kuasa eksekutif kementerian atau agensi. Tegasnya tugas MPN adalah sebagai badan penasihat kerajaan persekutuan. Kami badan yang memberi nasihat jadi nak kata gagal atau tak gagal. Kalau kerajaan fikir jadangan kita baik dia akan buat. Tetapi saya faham bahwa proses pemulihan tak mudah. Zahid sebagai Presiden UMNO boleh katalah macam gagal dan sebagainya. Macam dulu dia kata kerajaan gagal. Hakikannya kerajaan tidak gagal. Rakyat boleh menilai jelasnya. Tambah anggota Parlimen Pagoh itu. Apa yang penting bukan orang politik yang mengkritik tetapi biar rakyat yang menilai. Kalau rakyat kata Muhyiddin berhentilah saya berhenti. Lagipun ada duduk di sini. Sebagai sumbangan pro bono saya tak minta gaji. Saya buat dengan ikhlas dan tak ambil apa-apa bayaran jelas Muhyiddin. Sekian isu hangat malam ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tekan butang subscribe. Dan kita jumpa lagi. Bye bye. 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 Terima kasih.